Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Berjumpa lagi dalam program Belajar Dari Rumah bersama guruku Anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau ibu tanya kabar kalian hari ini Bersama-sama dengan semangat kita menjawab dengan Semakin sehat, semakin cerdas, semakin ceria Bisa? Oke kita mulai Bagaimana kabar kalian hari ini? Semakin sehat, semakin cerdas, semakin ceria Nah, anak-anak Pada kesempatan kali ini Bersama dengan Bu Hani dari SDN Petemuan 9 Kita akan belajar bersama Kalian tahu kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar tema 4 Tentang berbagai pekerjaan Nah, anak-anak Materi kita pada pagi hari ini Adalah tema 4 Pekerjaan di sekitarku Materi, proses, pembuatan, pensil Nah, anak-anak Sebelum kita mulai pembelajaran Marilah kita terlebih dahulu berdoa Dan mempersiapkan alat tulis kalian Bisa kita mulai berdoa dari sekarang ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, anak-anak Sebelum Bu Hani melanjutkan materi Atau menjelaskan materi Terlebih dahulu Bu Hani akan membacakan Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Bisa kalian lihat pada layar kaca Tujuan pembelajaran kita Yang pertama adalah Siswa mampu menyebutkan Pentingnya menghemat penggunaan sumber daya alam Dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua Siswa mampu Mengkomunikasikan Contoh kegiatan menjaga Kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari Ya, ini adalah tujuan pembelajaran Yang akan kita capai pada hari ini Nah, anak-anak Benda yang kita butuhkan Merupakan hasil dari sumber daya alam Di sekitar kita Benda-benda apa saja Sebagai contoh Ibu ambil meja dan kursi Yang ada di rumah kalian Kalian semua pasti punya meja dan kursi bukan? Nah, meja dan kursi Ini merupakan benda Yang berasal dari pengolahan sumber daya alam Yang ada di sekitar kita Yaitu adalah kayu Yang diambil dari hutan Nah, dalam pengolahan sumber daya alam Melibatkan berbagai jenis pekerjaan Seperti yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya Atau pembelajaran sebelumnya Bahwa jenis pekerjaan itu sangat banyak anak-anak Ada pekerjaan yang menghasilkan barang Ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa Ya, masing-masing pekerjaan ini Kita butuhkan juga dalam pengolahan sumber daya alam Bisa kalian lihat pada layar Berikut adalah pekerjaan Yang berhubungan dengan pengolahan sumber daya alam Yang pertama ada tukang batu Yang kedua tukang penebang kayu Yang ketiga adalah tukang pembuat kerajinan Yang keempat adalah petani Ya, anak-anak Para pekerja ini Melakukan pekerjaan utamanya Dengan mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar kita Nah, anak-anak Kalian kan sebagai pelajar Pasti membutuhkan yang namanya Pensil dan kertas Iya, bukan? Pensil dan kertas yang kita butuhkan Itu juga berasal dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita Coba kita lihat Kalian semua pasti punya benda ini Ini adalah pensil Kalau kita lihat pensil ini terbuat dari batang kayu Nah, untuk penghapus yang ada di atas pensil Ini terbuat dari getah karet Yang diproses sedemikian rupa menjadi penghapus Lalu ada batang pensil yang berasal dari kayu Ada juga ujung pensil yang berasal dari grafit dan campuran tanah liat Ibu akan bahas yang pertama adalah kayu Awalnya manusia menggunakan kertas sebagai pembungkus grafit Jadi pada awal mulanya ditemukan pensil Itu pembungkusnya adalah bukan kayu anak-anak Melainkan adalah kertas Akan tetapi karena kurang efisien Sehingga ditemukanlah kayu untuk pembungkus grafit Pohon yang digunakan batangnya berukuran sedang dan ringan Kayunya memiliki serat lurus agar mudah dikerat atau dirauti Dan permukaannya halus serta tidak mudah bengkok Di samping itu warnanya agak kemerahan Bersih dan terang Dari sekian banyak jenis kayu Yang biasa dijadikan bahan baku untuk membuat pensil adalah Kayu agatis, kayu jelutung, kayu melur, kayu minus, dan kayu pulai Nah anak-anak pada penjelasan kayu Disitu disebutkan bahwa penggunaan kertas awalnya sebagai pembungkus pensil Dikatakan kurang efisien Mengapa? Karena kalau kita membungkus grafit dan tanah liat Menggunakan kertas Maka tangan kita saat menulis atau menekan pensil Ikut kotor Akan berwarna hitam Karena tidak efisien sedikit-sedikit kita perlu cuci tangan Makanya diubahlah menjadi kayu Selanjutnya adalah grafit Grafit ini adalah bahan utama pembuatan pensil Grafit merupakan mineral natif elemen Dengan komposisi C atau yang biasa dikenal dengan nama karbon Mineral ini memiliki banyak karakteristik unik Yakni berwarna hitam Teksturnya keras namun lembut Kelihatannya memang keras Tapi ternyata waktu dipakai menulis tentunya lembut Terasa berminyak Tahan panas dan tidak mudah larut dalam air Karena keunikan-keunikan tersebut Grafit digunakan sebagai Yang pertama Bahan baku pembuatan baterai kering Yang kedua Bahan pencampur pelumas dan cet Yang ketiga Bahan pembuatan krasibel Atau tungku pencair logam Yang keempat Sebagai bahan utama pensil Nah anak-anak Jangan kemana-mana Masih akan ada banyak Pengetahuan yang akan ibu sampaikan Untuk kalian terkait dengan penggunaan pensil Atau pengolahan pensil Jangan kemana-mana Tetap di tempat kalian Tetap di sini Bersama Bu Hani Belajar dari rumah Bersama guruku Hipernet Hipernet is a managed service provider That manages a customer's idea sets Why should you use MSP? Increase service levels and resources efficiency Reduce downtime and risk Low capital outlay and predictable budget Professional experience Flexible services and improve security Focus on your bottom line Let us do the rest For more information Please visit our website At www.hypernet.co.id Berbagai persoalan ada di sekitar kita Perlu kebijakan untuk menyelesaikannya Berdiskusi serta memikirkan solusi terbaik untuk semua Tos bukan sekedar diskusi Tapi mencari solusi persoalan publik di sekitar kita Perempuan itu cantik Perempuan itu unik Tapi kadang juga susah dimengerti Apalagi para kaum hawa yang pasti tidak akan pernah jauh-jauh dari urusan fashion Ingin tahu dunia kami? Saksikan update cantik hanya di SBO TV Update cantik inspirasi perempuan masa kini Masih di dalam program belajar Dari rumah bersama guruku Tentunya masih bersama Bu Hani disini ya anak-anak Ya anak-anak pada segmen sebelumnya Bu Hani telah menjelaskan sumber daya alam kayu dan grafit Sebagai bahan utama pembuatan pensil Sekarang kita simak penjelasan berikutnya ya Nah sumber daya alam yang selanjutnya Yang masih digunakan dalam proses pembuatan pensil adalah tanah liat Mari kita simak bersama-sama pada layar Tanah liat dipergunakan untuk campuran bahan grafit agar isi dari alat tulis tersebut tidak mudah hancur atau patah Sebab bisa menjadikan grafit lebih keras dan tidak mudah patah Seperti yang Bu Hani ulas sebelumnya bahwa grafit itu memang terlihat keras namun lembut Jadi grafit ini mudah patah Di zaman modern ini bahan lain yang dipergunakan adalah biji plastik Untuk membuat kerangka atau pelindung sehingga kalian tidak perlu bersusah payah Untuk meraut alat tulis tersebut agar bisa digunakan Nah anak-anak kalau pada zaman dahulu alat tulis pensil itu masih didominan oleh kayu Di zaman modern seperti ini kita bisa menjumpai berbagai macam jenis pensil Ada pensil mekanik yang terbuat dari plastik Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi penggunaan kayu atau penggunaan sumber daya alam Selanjutnya proses pembuatan pensil Di dalam proses pembuatan pensil melibatkan juga berbagai macam jenis pekerjaan Yang pertama ada penebang kayu Yang kedua adalah pemotong kayu Yang ketiga adalah pengirim kayu Nah pekerjaan-pekerjaan ini akan bekerja maksimal Sesuai dengan bidangnya masing-masing Jadi setelah ditebang Penebang kayu mengirimkan kayunya ke pemotong kayu Oleh pemotong kayu tentunya kayunya dipotong lebih kecil-kecil agar memudahkan dalam proses pengiriman Nah pada saat pengiriman kayu Bu dibawa kemana kayu-kayu yang sudah dipotong Kayu-kayu yang telah dipotong akan dikirimkan ke pabrik-pabrik kayu maupun pabrik pensil terdekat Next tahapan pembuatan pensil ini adalah tahapan dasar dalam proses pembuatan pensil Yang pertama grafit murni dan tanah liat dihancurkan Yang kedua grafit murni dan tanah liat yang sudah dihancurkan akan berubah menjadi bubuk Nah bubuk grafit murni dan tanah liat ini dibakar selama 3 hari Proses yang ketiga adalah isi pensil dibentuk panjang dan tipis Jadi setelah dihancurkan berbentuk bubuk dan setelah dibakar selama 3 hari Maka proses selanjutnya adalah pembentukan isi pensil atau yang disebut dengan lits Lits adalah isi pensil yang terbuat dari grafit dan tanah liat Lalu proses selanjutnya proses terakhir adalah isi pensil ditutup atau dibungkus dengan kayu Ya anak-anak jadi tidak mungkin lits itu dijual bebas ke kalian dalam bentuk lits Tapi harus dibungkus dulu dengan kayu supaya apa? Supaya kalian dalam menulisnya lebih mudah Dan tangan kalian tentunya tidak akan kotor Nah ibu ada video setelah ini adalah video pembuatan pensil Tapi di jaman yang lebih modern lagi yaitu pada pabrik pensil Bisa kita saksikan sama-sama ya anak-anak Just like diamonds, grafit is a form of crystallized carbon And was originally mistaken to be lead due to its shiny silver color Pencil lead is made out of a mixture of grafit and clay A combination which, depending on the mixing ratio, can be adapted to cover a wide spectrum of uses With a comprehensive range of 16 degrees, Stedtler has the right pencil whatever the application The mixing ratio of the two raw materials varies for each degree The higher the proportion of grafit, the softer and blacker the lead The more clay used, the harder and lighter color the strokes It therefore follows that the superb quality of Stedtler leads begins with a choice of first class raw materials And the closely controlled mixing process in which graphite, clay and water are mixed together And ground to form a granulate This granulate is processed into cylindrical shaped blocks which are subsequently pressed through a dye The lead comes out as one long string and is then cut to size The lead still have a high water content at this stage Which needs to be evaporated out with great care So as not to cause any damage to the sensitive raw leads Out of the drying chamber and into the kiln The leads are fired at a high temperature Resulting in a complete fusion of the clay and grafit The leads are subsequently impregnated in a hot wax bath To ensure that they later glide smoothly over paper without scratching A characteristic typical of Stedtler pencils And a feature for which they are well known Top quality goes hand in hand with high standards Stedtler has always been aware of this And ensures that its high standards are upheld At all times and without exception From the quality of the raw materials Right up to the finished product The pencil manufacturing process begins with a series of grooves being cut into a wooden sled After the application of a layer of glue The pencil leads are placed into these grooves A second grooved glued sled is then placed on top Forming a so-called sandwich These are pressed, dried and cut to individual pencils on planing machines This is when the color comes into it Up to six coats of lacquer are applied to give the pencils their distinctive appearance The imprint is added by means of foil stamping A final dip in a lacquer bath gives the pencils the distinguishing dipped end A typical brand characteristic The pencils are dried on giant wheels Then sharpened, packed, and shipped to destinations all over the world All of a top quality standard of course A series of meticulous, extensive controls Including numerous writing and sharpening tests And mechanical and chemical examinations Ensure that Nah anak-anak bagaimana Kelihatannya seru ya Bekerja di pabrik pensil Karena kita bisa melihat Satu per satu proses Bagaimana pensil Dibuat dengan jelas Nah anak-anak Jangan kemana-mana Setelah ini ibu akan kembali lagi Menemani kalian belajar Tetap di program Belajar dari rumah Bersama guruku Setelah ini ibu akan kembali lagi Jadilah bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik Lebih peka Dan peduli dengan permasalahan yang ada di sekitar Anda Anda bisa berbagi aspirasi dan informasi di sekitar Anda Untuk kami kabarkan secara langsung dalam program Laporin Aja Terima kasih Serunya seru banget Kalau anda ketahui Kalau ada sering dengar radio Ada yang namanya Conkty Keikup Conkty ini bahasa China Conkty Bukan Ternyata artinya Congor Seti iya dia yang bacak kamu bukan kamu yang kecacau jadi ini kelihatannya suka samimko ini Mas Irfan dulu di radio ya Mas Irfan ini ada di radio ini memang berci kawan-kawan orang bangga saya Irfan pergi kamu ini memang tipe wanita cerewet suamimu kasihan sekali menurut saya Baik, pemerintah masing-masing. Pak Longki! Maunya garis tangannya, silahkan juga. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ya, ini kelihatannya ya. Ini tipe orang galak. Betul, istrinya aja sudah tidak tahan. Masih di acara belajar dari rumah bersama guruku dan tentunya masih bersama Bu Hadi di sini. Nah, anak-anak pada segmen sebelumnya kalian telah menyaksikan bagaimana proses pembuatan pensil di era modern atau menggunakan teknologi yang canggih. Jadi, kelihatannya seru ya anak-anak. Kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembuatan pensil di pabrik. Nah, anak-anak kelihatannya proses pembuatan pensil di pabrik itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yang sangat panjang. Karena dari mesin satu ke mesin yang selanjutnya itu kelihatannya lama Bu harus antri dulu. Sebenarnya tidak. Jika kita melihat pada slide sebelumnya. Nah, jika kita pada lihat slide sebelumnya di sini mengapa hanya empat tahapan? Karena ini adalah tahapan dasar yang dijadikan acuan oleh para pengusaha pensil atau para pabrik pensil. Nah, kalau kita masih menggunakan tahapan ini tanpa dimodifikasi, tentunya ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena apa? Karena di sini proses pembakaran tanah liat dan grafit dibutuhkan waktu tiga hari. Sedangkan kalau kita menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti pabrik tadi, itu pemanasannya tidak sampai tiga hari. Bahkan di dalam waktu satu hari, pabrik pensil bisa memproduksi sebanyak 50 ribu peaches atau 50 ribu buah. Wah, banyak ya dalam satu hari. Nah, anak-anak, karena pensil itu terbuat dari berbagai macam sumber daya alam dan yang paling penting adalah kayu. Kayu ini adalah tanaman, berasal dari tanaman yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, baik kita maupun hewan. Karena itu, kita harus melestarikan penggunaan kayu. Seperti yang ada pada layar televisi kalian, cara pelestarian kayu cukup mudah. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, menerapkan sistem tebang-pilih. Jadi, tidak semuanya kita tebang, kita pilih terlebih dahulu mana yang kita tebang. Biasanya yang ditebang adalah tanaman yang berusia sudah tua. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang-tanam. Jadi, setelah kita menebang tanaman, hendaknya kita juga harus menggantinya dengan menanam tanaman yang baru. Yang keempat, melakukan penebangan secara konservatif. Apa itu? Yaitu penebangan dengan cara meneban pohon yang sudah tidak berproduktif lagi di hutan. Yang kelima, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Yang keenam, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Jadi, cara-cara seperti ini tidak hanya dilakukan oleh para polisi hutan saja, tapi kita juga harus turut serta dalam pelestarian kayu dengan cara bagaimana? Yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara menghemat penggunaan pensil. Kenapa harus dihemat? Bu, kan kita bisa beli lagi. Kalau kalian pensipnya seperti itu, berarti akan semakin banyak pohon-pohon yang ditebang untuk membuat pensil. Yang pertama adalah menjaga pensil agar tidak hilang. Nah, ini sering terjadi pada kalian karena kalian meremehkan. Yang mudah, nanti kita bisa beli lagi, Bu. Jangan. Mulai sekarang jaga pensil kalian jangan sampai hilang. Yang kedua, menggunakan pensil sampai habis. Yang ketiga, meraut pensil tidak terlalu runcing sehingga tidak banyak bagian yang terbuang. Yang keempat, meraut pensil tidak terlalu panjang agar tidak mudah patah. Ini biasanya anak-anak kalau di sekolah, waktu sebelum ada pandemi, kalian waktu meraut pensil pastikan balap-balapan dengan temen, kan? Ayo sampai yang paling panjang. Nah, seperti itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pensil yang kalian miliki semakin cepat kecil dan semakin cepat kalian untuk membeli lagi. Padahal kita harus berhemat dalam penggunaan sumber daya alam. Bagaimana anak-anak? Sudah faham belum? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah benda-benda yang ada di sekitar kita berasal dari sumber daya alam yang diproses dan diolah sedemikian rupa, sehingga meliputi beberapa jenis pekerjaan. Yang kedua, tahapan dasar pembuatan pensil terdiri atas empat tahap, yakni yang pertama tadi, grafit murni dan tanah liat dihancurkan terlebih dahulu. Ini agar lebih memudahkan dalam pencampuran bahan. Yang kedua, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama tiga hari. Ini mengapa dipakar? Agar grafit murni dan tanah liat itu lebih menyatu lagi, sehingga nanti waktu kalian pakai untuk menulis tidak pecah. Yang ketiga, isi pensil dibentuk panjang dan tipis. Sudah jelas, kenapa? Karena kalau dibentuknya pendek-pendek dan tebal, kalian akan sulit untuk menggunakan pensil dan akan terasa lebih berat. Yang keempat, isi pensil ditutup atau dibungkus dengan kayu. Nah, anak-anak seiring perkembangan zaman, pembuatan pensil dilakukan oleh mesin-mesin canggih, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan hasil produksi pensil bisa lebih banyak. Meski ukuran pensil itu kecil, namun penggunaannya juga perlu dihemat, ya anak-anak. Kita sudah tidak boleh lagi meremehkan keberadaan pensil. Karena apa? Karena pensil berasal dari sumber daya alam, yaitu pohon atau kayu. Karena dengan menghemat penggunaan pensil, itu artinya kita turut serta menghemat sumber daya alam berupa grafit, kayu, dan tanah liat. Tentu saja kalian sudah mengenal berbagai macam jenis sumber daya alam, tanah liat dan grafit termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya jumlahnya semakin lama akan semakin menipis dan untuk memproduksinya kembali kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, bagaimana anak-anak kalian sudah mengertikan bagaimana pembuatan pensil yang sering kalian gunakan sehari-hari dalam pembelajaran? Nah, sudah 30 menit ibu menemani kalian belajar di rumah. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Tugas untuk kalian yang pertama adalah jelaskan mengapa manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Yang kedua, jelaskan hubungan penggunaan pensil yang boros dengan kerusakan hutan. Ini tugas kalian jangan lupa dikerjakan di foto dan disetor kepada guru kalian. Nah, anak-anak sudah 30 menit ibu menemani kalian belajar. Ya, masih belajar di rumah tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu patuhi perintah orang tua. Ya, karena dengan kita mematuhi perintah orang tua, perjalanan kalian belajar kedepannya akan semakin dipermudah. Ya, anak-anak demikian pembelajaran bersama ibu. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus program belajar dari rumah bersama guruku. Terima kasih telah menonton!